Assalamualaikum, halo rey ketemu lagi di channel youtube dewik di video kali ini saya akan menghias gue ulang tahun dengan tema korean cake seperti apa cara menghiasnya yuk langsung aja ditonton videonya sampai selesai untuk cake nya disini seperti biasa yaitu diameter 22 cm dan sudah diberi dengan isian strawberry dan selai coklat dan untuk buttercream nya disini saya menggunakan 2 warna ya yaitu warna putih dan warna ungu untuk perpaduan 2 warna seperti ini karena ini ingin yang di bawahnya ungu yang di atasnya putih jadi harus ekstra hati-hati supaya tidak tercampur semua kalau misalkan tercampur semua otomatis kan menjadi gradasi tapi yang ada disini karena ingin ada lapis per lapisnya itu kelihatan jadi harus hati-hati nah bisa dilihat seperti itu ya rek jadi saat menarik si pisau olesnya itu harus pelan-pelan supaya tidak tercampur semuanya ya jadi garisnya kelihatan itu 2 warna gitu ya jadi tidak tercampur selanjutnya tinggal dihaluskan lagi aja yang tidak ratanya ya dari si buttercream nya ini bisa dengan menggunakan scraper atau pisau oles karena ala-ala korean cake jadi disini untuk tambahan atasnya ini menggunakan warna ungu juga ya dan nanti tinggal dirapihkan atau dihaluskan kembali lalu biar ada polanya nanti tinggal diberi dengan pola obat nyamuk selamat menikmati 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 dan ini saya tambahkan lagi dengan buttercream warna putih jadi untuk atasnya ini agak ada gradasinya jadi dicampur selamat menikmati 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 Nah ini sebelum menulis itu ditandain dulu aja ya dengan menggunakan garis lurus supaya saat ada penulisannya itu tidak bengkok ya jadi lurus semuanya. Saat penulisan seperti ini disarankan buat teman-teman kalau bisa sih si buttercreamnya agak encer ya jadi saat menulis itu dia nggak kental. Kalau misalkan kental yang ada nanti akan keputus saat penarikan tulisannya. Selanjutnya disini saya tambahkan lagi dengan fondant yang sudah dibentuk bulat-bulat seperti sprinkle dan untuk warnanya warna ungu, warna putih, dan warna pink. Selanjutnya ini untuk tambahannya saya beri dengan fondant juga sama yang saya bentuk seperti mesis ya jadi warnanya warna ungu dan warna pink juga. Ini tinggal dipanjang-panjangkan aja lalu dipotong kecil-kecil menyerupai mesis. Dan untuk tambahan warna birunya ini saya beri dengan buttercream warna biru donker ya yaitu perpaduan dari warna biru dan warna hitam sehingga menghasilkan warnanya seperti ini. Ini pun sama jadi seperti menyerupai mesis gitu ya. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah sudah jadi untuk kue ulang tahun dengan ala-ala Korean Cake. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like and subscribe. Maturnuan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye! Sampai jumpa! selamat menikmati